Intro Hai Sobat Berkebun, pada video kali ini kita akan membahas satu lagi jenis pupuk yang memiliki kandungan kalium tinggi. Setelah sebelumnya kita membahas pupuk ZK dan KCL, kali ini kita akan membahas mengenai pupuk KNO3. Apa sebenarnya pupuk KNO3 tersebut? Apa saja kandungan yang terdapat di dalamnya? Dan apa manfaat yang dimilikinya untuk tanaman yang kita punya? Kita akan membahasnya pada video kali ini. Namun sebelum kita membahas pupuk KNO3 lebih jauh, bagi anda yang belum subscribe channel kami, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya, agar kami terus bersemangat memberikan informasi menarik seputar berkebun. Salah satu pupuk majemuk yang cukup dikenal dan banyak beredar di pasaran adalah pupuk KNO3 atau pupuk kalium nitrat. Pupuk kalium nitrat merupakan pupuk majemuk atau kombinasi dari dua pupuk tunggal yang mengandung unsur nitrogen dalam bentuk nitrat dan kalium dalam bentuk K2O atau kalium oksida. Pupuk kalium nitrat atau KNO3 menjadi salah satu alternatif pupuk yang dapat digunakan terhadap komoditas tanaman produksi yang sensitif terhadap keracunan klorida atau klorin. Seperti kentang, wortel, dan tembakau. Sehingga dalam penggunaannya, pupuk KNO3 lebih aman digunakan untuk berbagai jenis tanaman dibandingkan dengan pupuk KCL. Ada dua jenis pupuk KNO3 yang beredar di pasar, yaitu pupuk KNO3 merah dan pupuk KNO3 putih. Pupuk KNO3 merah biasanya digunakan saat tanaman sedang dalam masa vegetatif karena kandungan yang terdapat di dalamnya adalah 15% nitrogen, 14% kalium, 18% natrium, dan 0,05 boron. Kandungan tersebut membantu merangsang pertumbuhan vegetatif dan mampu mempercepat atau merangsang pertumbuhan bunga dan buah. Sedangkan pupuk KNO3 putih cocok digunakan saat tanaman sedang dalam masa generatif karena kandungan kalium yang ada di dalamnya cukup tinggi. Kandungan dalam pupuk KNO3 putih terdiri dari kalium sebesar 46% dan nitrogen sebesar 13%. Pupuk ini digunakan saat masa generatif karena mampu mencegah terjadinya kerontokan bunga dan buah, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit dan tekanan lingkungan, serta meningkatkan kualitas aroma dan rasa. KNO3 putih tetap dapat digunakan pada masa vegetatif dengan cara memberikan dosis yang jauh lebih kecil. Sekitar 1.3 hingga setengah dosis yang dianjurkan. Manfaat pupuk KNO3 Karena kita sudah membahas mengenai pupuk KNO3 merah dan putih, jadi kami akan membahas manfaat pupuk KNO3 berdasarkan jenisnya. Yang pertama adalah KNO3 merah. KNO3 merah memiliki manfaat diantaranya, yang pertama, memacu pertumbuhan vegetatif dan daun. 2. Membantu mempercepat pertumbuhan bunga dan buah 3. Meningkatkan produksi tanaman 4. Meningkatkan kualitas buah, biji, dan terutama umbi 5. Mencegah penyakit busuk umbi 6. Meningkatkan berat buah, biji, dan umbi 7. Meningkatkan kualitas rasa dan aroma 8. Kandungan boron pada KNO3 merah dapat meningkatkan transportasi karbohidrat pada tanaman 9. Unsur natrium berperan dalam membantu penyerapan air oleh akar tanaman, sehingga tanaman lebih tahan saat musim kemarau 10. Membuat hasil panen menjadi lebih tahan lama Selanjutnya adalah manfaat pupuk KNO3 putih Manfaat pupuk KNO3 putih, beberapa diantaranya, yang pertama, dapat mencegah terjadinya kerontokan pada bunga maupun buah 2. Membuat pohon lebih tahan terhadap perkeringan 3. Mampu memicu pertumbuhan maupun pertumbuhan akar 4. Mampu merangsang pertumbuhan vegetatif 5. Jumlah anakan akan makin meningkat 6. Adanya unsur N terhitung dapat menaikkan presentasi protein bahkan terhitung menaikkan kuantitas berasal dari bulir padi Cara pengaplikasian pupuk KNO3 Pupuk KNO3 tergolong pupuk yang mudah larut dalam air sehingga aplikasinya bisa dengan penyemprotan maupun dengan pengocoran Cara pengaplikasian KNO3 dengan cara penyemprotan pada daun akan lebih cepat nampak manfaatnya atau efek penyerapannya dibandingkan saat diaplikasikan lawan akar Tentu apabila aplikasinya tepat waktu, tepat cara, dan tepat dosisnya karena jika tidak tepat waktu atau dosis misalnya maka tanaman justru beresiko mengalami kejala terbakar Sedangkan jika diaplikasikan dengan cara kocor dosis yang dianjurkan adalah sekitar 2 hingga 5 gram per liter atau 400 gram per drem 200 liter Jika pertanaman dikenakan 250 mililiter maka per drem 200 liter bisa memenuhi 800 tanaman Selain penyemprotan dan pengocoran pupuk KNO3 juga bisa ditaburkan untuk pupuk yang berbentuk pril atau butiran Dilakukan saat olah tanah sebagai pupuk dasar diletakkan di dasar atau di tengah bedengan kemudian ditutup tanah Bisa juga ditugalkan di sekitar lubang tanam yakni dengan cara membuat lubang khusus 10-15 cm dari lubang tanam dengan dosis 5 hingga 10 gram per lubang tugal Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan mengenai pupuk KNO3 Bagi Anda yang ingin menggunakan pupuk jenis ini Anda bisa mendapatkannya dengan mudah di toko-toko pertanian terdekat Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi referensi bagi Anda yang sedang mencari jenis pupuk terbaik untuk perkebunan yang Anda miliki Sekian, mari berkebun dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya